Hanya ada bidadari tapi bidadaranya tidak ada. Hikmahnya adalah karena suami itu bertanggung jawab terhadap istrinya. Karena kalau istri melakukan dosa, suami disidang. Kalau suami melakukan dosa, istri tidak disidang. Enak banget kan istri? Enak banget istri ya? Jadi kalau istrinya, para istri-istri ini ya, misalnya melakukan maksiat, suami disidang juga sama Allah. Ditanya nanti. Contoh misalnya ada awat-awat istri-istri selfie-selfian di Instagram. Suami ditanya sama Allah nanti. Ada sidang khusus, ditanya. Tanggung jawab. Sudah belum kamu nasihati istrimu? Sudah belum kamu? Kalau enggak yaudah berdosa juga. Nah, karena tindak tandu istri suami ditanya, maka balasannya bidadari. Sehingga ketika suami sudah nasehatin istri. Dek, udahlah, kurangilah cental-centilnya di Instagram. Memang adik pakai jilbab, pakai cadar, tapi kamu muter-muter di mall. Udah deh, enggak usah. Udah deh, nonton drama koreanya. Ini kan udah nikah ini. Udah. Itu drama korea kan cuma cerita romantis buat jumlu-jumlu aja. Karena udah nikah itu ya, popok mahal, dek. Nyebo anak. Gantiin susu mahal. Enggak seindah film korea. Udah berhenti nonton film koreanya. Udah nikah, dek. Sadar, bangun. Enggak seromantis korea terus. Nasehatin istrinya. Ternyata istrinya bangkang. Maka hiburannya bidadari di surga. Karena suami punya tanggung jawab. Jadi, bidadari itu hiburannya para laki-laki. Makanya ada hadisnya. Kalau istri marah-marah sama suami. Maka bidadari di surga, dia akan bicara. Itu ada hadisnya tuh. Dia bilang, kenapa kamu omelin suamimu? Kenapa kamu durhaka sama suami? Dia cuma sebentar sama kamu. Sebentar lagi dia balik ke pelukan kami. Itu ada hadisnya. Jadi, itu hikmahnya. Kenapa diciptakan bidadari tapi gak ada bidadari. Makanya para istri ini harus, kalau gak mau digituin sama bidadari ya ini. Dinasehatin suami-suaminya, terima. Jangan ngeyel. Jangan keras kepala. Jangan apa. Wah, abang juga masyarakatnya banyak kok. Jangan gitu. Sering nasehati gitu. Iya kan? Dia jangan nonton karya. Abang juga main game. Gimana? Dia diterima nasehat tersebut. Karena suami punya tanggung jawab. Ditanya. Hiburannya bidadari. Jangan nasehat tersebut. Jangan nasehat tersebut. Jangan nasehat tersebut. Jangan nasehat tersebut. selamat menikmati